Sungai yang mengalirkan air dari hulu ke hilir sejatinya adalah sumber kehidupan, di mana aneka tumbuhan dan aneka hewan hidup di sini. Bahkan, manusia bisa mengambil manfaat dari sungai tersebut. Untuk menciptakan keasrian dan kelestarian sungai sebagai sumber kehidupan, perlu penanganan yang arif dan bijak, terutama dari manusia. Menjaga kebasihan aliran sungai dari sampah dan limbah, serta menjaga keutuhan bantarannya. Sungai bisa menjadi sahabat warga dan bagian dari kota. Kesadaran segenap warga untuk terus berupaya menjaga keasrian sungai harus terus dilestarikan. Sungai adalah salah satu kekayaan sumber daya alam. Sebanyak 400 warga kurang mampu mendapat pengobatan gratis dalam rangka kegiatan TNI Manunggal, KB Kesehatan di Masjid Al-Bakri, Menteng Atas, Tiabudi, Jakarta Selatan, pada hari Kamis, 15 September 2016. Hal ini merupakan sebagai wujud kestia kawanan sosial, rasa kebersamaan, dan kepedulian terhadap keluarga yang kurang mampu di wilayah padat penduduk di wilayah Setiabudi, Jakarta Selatan. Wali Kota Jakarta Selatan, Trikurnyadi, mengatakan bahwa kegiatan bakti sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam berkeluarga demi tercapainya keluarga kecil, sehat, bahagia, dan sejahtera. Trikurnyadi mengatakan kegiatan ini sudah mencapai tujuh putaran dengan kegiatan pengobatan umum, pelayanan KB, pemberian sembako, dan juga pemberian bantuan duafa dari basis Jakarta Selatan. Di dalam saat 땅lah tadi, hal ini gas dan pemberian dari penyakit 60. Jika kenal terlihat было mengobatan, dan ituooooo, ada labu! Ini karena cerana karena akan kita waktu ulama lagi. Misalnya warga ke sini. Nah ini seluruhnya masyarakat disputaran setiabudia atau pembimu tokomen di di situ? Ini justru setiabudia. Kita percangetan, nanti ada. Sebenarnya saya belajar itu Pak Tadi, kita mendukung aja Pemba, karena semuanya tentara manggal kesehatan dan bencana. Nah harapan dari kegiatan ini apa? Harapan kami tentunya dengan ada kegiatan ini dapat membantu masyarakat untuk obat, untuk masak iklan, masak sepirang, daripada jauh-jauh-jauh. Kita akan menekan akhir pelahiran dari 1.47 ya per tahun. Bukan yang mengontok-ontoknya, karena di Bindu Jakarta hasilnya di tahun ini. Banyak juga, lalu menerima. Nah terakhir Pak, untuk pengawasan sendiri gimana sih Pak? Untuk pengawasan sama pengendalian di lapangan sendiri gimana? Kita kan punya PLKB, BUNS 8. Itu yang berlaku, mereka yang selalu menyiapkan ke rumah-rumah. Pada usia-usia produk, dia akan mempunyai anak, pakai tengah waktu lah 5 tahun. Sementara Dandim 0504 Jakarta Selatan, Letkol Infantri Ade Rony Wijaya mengatakan, tujuan awal TNI KB Kesehatan mulanya hanya sebatas pada program pemerintah mengendalikan jumlah penduduk dengan melalui program KB. Sehingga kegiatan ini kita gabungkan dengan pengobatan masal, pembagian sembako, bantuan basis yatim dan duafa. Implementasi di bawahnya, kami selalu pemandang pemilaihan, kerjasama dengan pemerintah kota Jakarta Selatan, melaksanakan TNI KB Kesehatan mulanya. Semua dari kegiatan ini hanya sebatas pada penggalangan program pemerintah, yaitu mengendalikan jumlah penduduk dengan melalui program KB. Tetapi apabila hanya itu yang kita laksanakan, tentunya kurang dari peminat dari masyarakat. Sehingga kita gabungkan dengan pengobatan masal, pembagian sembako, kemudian dari pemerintah daerah atau pemerintah kota Jakarta Selatan, membagikan basis dan juga pembagian tadi akte kelahiran. Ini kan masyarakat, biasanya melibatkan menanggut TNI juga itu. Itu gimana, Bang? Jadi, memang sebagai unsur pengilaihan tentunya kita mensosialisasikan program pemerintah, khususnya pada kegiatan pagi ini yaitu melaksanakan kayak ini, Manunggal KBKS. Jadi, sebelum dilaksanakan kegiatan ini, tentunya dari Mbak Binsa maupun Dan Ramil sebagai yang terpengaruh di sini, mensosialisasikan kegiatan hari ini sehingga masyarakat ada keinginan ataupun meluangkan waktunya untuk hadir ke sini untuk mengikuti program ini. Pada hari ini adalah putaran ke-7, di mana nanti untuk wilayah Jakarta Selatan, karena ada 10 kecamatan, kita akan siapkan 10 putaran. Nanti masih ada 3 putaran lagi yang perlu kita laksanakan. Dari kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, Tim Liputan Kominformas Jakarta Selatan melaporkan. Terima kasih telah menonton!